Selamat siang teman-teman sekalian Kita akan bicara tentang politik lagi Yang lagi ramai ini adalah Riza Ramli dengan Amin Rais datang ke KPK Mereka mengadukan dugaan korupsi Ke KPK Bahwa Jokowi diduga bersama anaknya itu Terindikasi korupsi Tapi itu hanya dugaan saja Kemudian mereka Riza Ramli Berkuar-kuar bahwa Jokowi ingin mendirikan kerajaan Lalu ini bertentangan dengan undang-undang Karena Jokowi meragukan Telah menyalahi mungkin ya disana Tapi tentu Riza Ramli ini kan Mengaku sebagai orang yang reformis Dan dia ekonom yang rasional gitu kan Tentu punya bukti gitu kan Setiap orang bisa melaporkan siapa saja ke KPK Bisa menduga-duga Tapi kita lihat apa buktinya ada gitu kan Setelah Kaisang menghadiri undangan dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang namanya semakin ramai gitu kan Bersama Budiman Sujat Miko Kemudian beberapa hari setelah Gibran dan Budiman hadir di acara PSI Besoknya Amin Rais sama Riza Ramli Mengadukan ke KPK gitu kan ya Soal dugaan korupsi Jadi memang Seorang intelektual Seperti Riza Ramli Dan Amin Rais itu Kalau memang Memiliki sesuatu Kegundahan Kegelisahan Tentang keadaan Republik Indonesia ini Bagus gitu kan Ini menandainya Bahwa mereka Memiliki tanggung jawab Untuk bersama-sama Membangun Indonesia ini Tapi Ketika membangun Indonesia itu Tidak boleh Dengan menggunakan kebencian Kebencian secara personal Apalagi gitu kan Dan tentu saja Setiap dalam politik itu Soal tentang kepentingan gitu kan Riza Ramli itu kan Sangat menghormati Gus Dur Seharusnya kan Riza Ramli Tahu yang menjatuhkan Gus Dur itu kan Amin Rais Sekarang mereka bergandengan Berdua Ya mungkin karena Ada kepentingan gitu kan Atau Mungkin saja bahwa yang namanya Riza Ramli juga Menjatuhkan Gus Dur juga gitu kan Buktinya sekarang Riza Ramli Dengan Amin Bisa gandengan tangan gitu kan Atau memang ada kepentingan gitu Bersama Ya persoalan Riza Ramli Berbicara mengenai Jokowi ingin Membuat kerajaan Membuat kerajaan Itu kan ya Candaan saja Tidak serius gitu kan Juga ada Kasus korupsi Itu harus dibuktikan Ya karena ini hanya Candaan dan dugaan saja Ya tidak bisa mungkin Diadukan ke KPK Jadi mereka hanya sekedar Ingin berita booming saja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya